Ini tanam kopi ya Pak? Iya Boleh kasih lihat saya bagaimana caranya Pak? Caranya gini Gini ya Pak? Cukup ya? Ya cukup Berat ya? Oh yang merah ya Pak? Ya yang merah Halo Ibu Hai Apa kabar? Sudah jalan-jalan? Sudah Ibu Halo semua apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya Nah hari ini saya masih di kota batu Tapi kali ini saya di kebun kopi Jadi hari ini saya mau belajar Berkebun dan juga panen kopi Yuk kita langsung gajah Tuh disana ada bapak Kayaknya lagi tanam kopi Jadi yuk saya mau belajar dulu Halo Pak Halo Apa kabar? Baik Perkenalkan saya Pak, saya Mbak Tina boleh? Ya saya Pak Kasianto Iya Pak Menanam kopi Bapak lagi tanam kopi ya Pak? Iya Boleh kasih lihat saya bagaimana caranya Pak? Caranya gini Ya Wah luar biasa Dan ini masih sangat kecil ya Pak Ini yang kopi Ini yang besar ya Wah luar biasa Dan dari sini biar dari kecil begini Sampai begini berapa lama Pak? 10 tahun 10 tahun? Iya Wah luar biasa Jadi sangat lama ya Pak Iya Bapak sebelum kita mulai nanam lagi Dan juga panen kopinya Bapak boleh cerita sedikit-sedikit tentang tempat ini? Kita lagi di desa mana? Oh ini desa Songgoriti Teluran Songgokerto Siap Oke Dan Bapak sudah kerja di sini berapa lama Pak? Kira ya 20 tahun Wah luar biasa Setiap hari ada di sini ya Pak? Iya Dan panen kopinya setiap hari Pak? Enggak Kopinya itu satu tahun sekali Oh satu tahun sekali ya? Oh tapi tetap harus dijaga ya Pak? Iya Iya Terabat Wah luar biasa Pak saya mau tanya kalau misalnya saya mau ikut juga bantu tanam boleh? Boleh Boleh? Terima kasih Jadi itu saya dapat ini apa namanya Pak? Biji 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 kopi Ini Ini Oke Gimana ya Pak ini bisa dipanen? Di sini Ya dipanen di tanam Tanam Nah di sini Oh di sini ya Pak? Iya Nah gimana caranya Pak? Caranya gini Cuma masukin aja ya bikin logang Iya dimasuki Oke Siap Udah Nah segampang gitu guys Jadi tinggal disiram ya Pak? Iya Oke Boleh satu lagi Pak? Boleh Nanti boleh Oh iya Jadi nah saya mau coba bikin logangnya Dimana Pak? Di sebelah situ aja Di sebelah sini? Iya Di sini? Iya Boleh di sini? Iya Gini ya Pak? Iya Cukup ya? Cukup ya? Iya cukup Kayaknya kurang Berat ya? Oke Gini ya Pak? Iya Oke Oke Terima kasih Eh bagus sekali Iya Dan caranya mudah Cuma kayaknya jaganya itu Pak ya Iya perawatannya itu yang susah Wah terus harus ngapain ya? Biar Baik Wah ini saya lihat ya Di pohon-pohon ini bijinya banyak sekali Pak? Iya Ini perawatan aja Oh gitu? Oke Dan Bapak yang disiram Sering siram Atau cuma tunggu hujannya aja? Tunggu hujan aja Tunggu hujan aja Iya Oke Dan di sini selain Bapak Ada yang jaga juga Atau cuma Bapak aja? Yang jaga saya sendiri Oh Bapak sendiri? Iya Wah hebat Dan ini Pak Luasnya berapa ya? Sebesar apa ya Pak? Saya itu Kira-kira 4 5 hektaran lah Wow 5 hektaran Luas juga Jadi setiap hari harus muter Iya Perawat ini 5 hektar? Iya Wow Sangat luas ya Luar biasa Pak Kalau boleh saya mau tanya tentang biji kopi-kopi ini yang sudah jadi Ini yang sudah jadi ya Pak? Iya Ini yang mau dipanen Oh panen ini? Ini belum masih hijau Kalau yang boleh dipanen ini Oh yang merah ya Pak? Iya yang merah Wow Nah itu Ini jenis apa ya Pak? Kopi apa? Apa? Rasbuka Robusta? Ah Robusta Oh kopi Robusta Oh ini enak sekali Karena juga yang untuk penyakit emal gitu Ini enggak terlalu asem Pak untuk lambungnya Jadi enak sekali kopinya Iya Dan setelah dipanen Pak Setelah diambil biji kopinya Ngapain kopinya proses selanjutnya? Diproses di sini atau habis dipanen dikirim Pak? Enggak Dibawa pulang Oh dibawa pulang? Diproses di rumah Diproses di rumah Terus prosesnya apa aja Pak? Prosesnya kalau gini dipelotot ya Plotot sama mesin itu Maksudnya diambil? Diambil gini dipelotot Nah tapi sama mesin Diambil bijinya gini Oke diambil bijinya pakai mesin Oke Dipelotot itu namanya Oke Oh gitu ini bijinya tapi ini harus tunggu kering dulu ya Pak? Iya tunggu kering Karena itu pas Bapak keluarin dari kulitnya masih basah ya Pak? Iya Ini harus tunggu kering Dan setelah ini bijinya kering baru digoreng? Enggak Ini masih geling lagi Ini masih ada kulit Oh jadi ini masih ada kulit lagi? Iya kulit dalam ini namanya Oh terus nanti gimana? Proses dijemur Kalau kering Terus diopan Oh di oven Iya di oven Bukan digoreng ya? Iya di oven Oh di oven Siap Pak boleh kita jalan-jalan sedikit-sedikit ke sana juga Saya pengen lihat kalau boleh Pak Kopi yang sudah siap dipanen yang mana lagi ya Pak? Boleh? Yang merah Oh yang merah? Iya boleh Nah kita boleh lihat ke sana juga? Iya mari Oh di sini tuh tapi bijinya banyak sekali ya Pak? Iya masih itu Cari ke merahnya Eh datang yang banyaknya merahnya bulan ke 9 Ini ini merah Oh iya dapet tuh Nah ini cuman satu aja ya? Boleh saya ambil? Boleh Wah terima kasih Jadi misalnya kalau saya ambil beberapa Pak Boleh nanti saya bawa pulang? Boleh Yeay terima kasih banyak Pak Iya Kita cari lagi yuk Ayo Oh tuh banyak Pak di sana tapi masih hijau ya? Iya masih hijau Belum siap panen Oh belum siap panen Jadi misalnya panen Kayak Udah siap panen Semua sekalian atau beda-beda Pak? Sekalian ini Sekalian semua ya Kayak satu pohon sekalian Oke Tapi cuma setahun sekali aja Iya Banyak sekali inseknya disini Sekalian juga ya Pak Terima kasih Mungkin merah Oh iya Pak Wah disini banyak sekali juga Tapi tuh masih hijau-hijau Iya Perhatian laba-laba guys Banyak sekali disini Banyak Banyak laba-laba ya Bukan semut Ini namanya Bukan laba-laba Semut Tupa Laba-laba banyak sekali Oh iya Ini tuh Nah ini ya salah satu lagi Iya Yeay dapat beberapa biji Lima Lima biji Sleeping Untuk Di Getra Wow, bener-bener in the forest nih. Bapak, Bapak. Gimana, Pak? Bapak, Bapak. 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 Bapak lebih takut untuk saya. Dan harus kalau ke sini, harus ada semprotan buat nyamuk banyak sekali ya. Iya. Nah, Bapak tadi bilang, kenapa nggak bawa? Jadi gimana, Pak? Kita cari-cari lagi ya? Mari. Iya. Iya, Pak tahu. Mungkin kalau boleh, saya boleh cari sendiri nggak, Pak? Boleh. Boleh? Boleh. Oke, terima kasih, Pak. Tapi hati-hati nanti nasar. Masa sih nasar? Iya. Siap, terima kasih banyak, Pak. Sampai ketemu, Pak. Makasih banyak. Nah, jadi saya sudah belajar dari Bapak bagaimana panennya. Jadi sekarang saya mau cari-cari sendiri biar nggak tahan Bapak terlalu lama. Mungkin lagi sibuk Bapaknya. Jadi yuk. Ternyata hutan kofi ini kofinya banyak sekali. Woi. 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 Sampai di sini loh. Tapi masih hijau-hijau semua. Sayang juga ya. Katanya panennya cuma setahun sekali. Jadi tuh. Aku cuma dapat lima. Jatuh satu. Mau kasih lihat kameranya. Ampun. Ini tinggal empat guys. Tadi ada lima. Hehehe. Jadi cuma empat aja dapatnya. Satunya. Hmmmm. Yo. Kitaharri. No, kena satisana dan kabunkabun laggi ya di Kitaharriyo. selamat menikmati 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 dan terima kasih banyak kata waktunya untuk ikuti video Matina Bule Bu oh iya sama-sama harus karena Tina menyupport pariwisata di Indonesia harus kita support terima kasih banyak ibu tapi ibu saya mau kasih lihat tadi udah panen tapi cuma sedikit ibu karena sekarang lagi belum musim panen ya bu iya jadi saya cari itu dapatnya cuma sedikit aja tapi katanya boleh bawa pulang jadi saya jadi sangat bangga bu bisa bawa kenang-kenangan ya betul ibu jadi memori dari batu kalau boleh saya bawa pulang bu oh siap boleh terima kasih banyak boleh banget terima kasih gimana batu? wah luar biasa bu udaranya luar biasa bagus dan juga kotanya wow pengalamannya disini luar biasa karena sangat unik ibu gitu ya uniknya uniknya apa mbak Tina? uniknya ada walaupun kota masih ada sapinya dan kemarin saya beraktivitas dengan sapinya juga dan juga indahnya itu kayak ada satu kota di dalam gunung ya ada di sini di gunung jadi aktivitasnya semua luar biasa jadi harus tetap seperti ibu juga aktif ya bu iya di batu ini di semua sudut gak ada yang gak indah betul semuanya indah betul sekali ibu bener betul sekali ibu iya luar biasa dan juga adem sekali ya disini gak dingin ini sekarang musim akhir dingin oh gitu kalau bulan Juli itu dingin sekali tapi beberapa ya ibu lurah seminggu yang lalu itu kalau malam mau subuh itu ada yang 14 derajat wah lumayan ya ada yang sampai 12 derajat wah lumayan dingin juga ya ibu jadi kita kalau mau muduh subuhan kaget karena dinginnya sekali kayak es iya nah sekarang sudah mau panas ini betul ini menandakan sebentar lagi musim hujan betul ibu nah jadi ibu saya kalau boleh mau bilang juga ke penonton subscriber saya saya juga datang ke Batu karena disini saya mau encourage semua penonton subscriber saya udah keluar dari rumah biar mensupport juga ekonomi setiap kota dan ekonomi Indonesia tapi tentang protokol kesehatan new normal jadi saya lihat juga disini di kota Batu sudah siap tentang protokol new normal jadi mungkin saya kalau boleh minta dari ibu beberapa pesan-pesan untuk penonton subscriber saya ibu ya terima kasih Mbak Tina terima kasih juga penontonnya Mbak Tina kota wisata Batu ini sudah sangat siap untuk menerima wisatawan kami sudah membuka beberapa tempat pariwisata yang kami rekomendasi untuk bisa dibuka karena sudah mempunyai protokol kesehatan yang bagus sehingga mari datang ke kota Batu ini di Somboriti Somboriti itu selain ini ada kopi Somboriti juga ada tempat permandian air panas yang luar biasa Mbak Tina juga nanti pasti akan senang kesana monggo semua dan kita masuk ke kota Batu tidak boleh masuk kalau tidak memakai masker betul sekali terima kasih banyak ibu waktunya dan juga pesan-pesannya sampai ketemu lagi ibu terima kasih banyak ya salam sehat salam buat keluarga buat si kecil buat suami tercinta terima kasih banyak ibu sampai ketemu ya sama-sama nah jadi begini pengalaman saya hari ini sudah panen kopi dan sudah belajar nanam juga jadi pengalaman baru terbaru untuk saya jadi saya senang banget lumayan capek hiking-hiking dari tadi tapi tetap semangat jadi kita udah dulu kalian yang nonton stay safe dan sampai ketemu di adventure selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati